Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Salam damai untuk kita semua Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada Orang bijak sering mengatakan Perjalanan terpanjang dari si orang manusia adalah perjalanan menuju ke dalam Perjalanan terpanjang dan terberat si orang manusia adalah Perjalanan menuju dia yang menciptakan kita atau menuju sang Allah Dan bagi kita orang Kristiani Perjalanan yang terpanjang, terberat, namun terindah adalah perjalanan iman Dimana kita berjuang untuk bersua sang Allah Sang Allah Maha Terang, Allah Maha Baik dan Allah Maha Kuasa yang berkanjang di dalam hati kita Oleh sebab itu perjalanan yang terpanjang, terberat, namun terindah adalah perjalanan menuju ke dalam hati kita masing-masing Pada hari minggu ini, hari minggu prapaskah yang keempat Nikodemus berjalan dari kegelapan malam menuju Yesus Kristus sang Allah Terang Dia berjalan mencari sebuah kebijaksanaan, mencari tenang Dan disanalah ketika bersama dengan Yesus sang Allah Maha Terang Dia memperoleh hikmat dan kebijaksanaan Yesus berkata demikian Seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gorun Dimana ketika melihat ular tembaga yang dipasung pada kayu Mereka disembuhkan dari sakit dan penyakit mereka Dan sekarang anak manusia pun harus ditinggikan Supaya semua orang yang melihat dia yang ditinggikan Bukan hanya disembuhkan dari penyakit kemanusiawin Tetapi mereka beroleh keselamatan kekal Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih Hari minggu ini kita semakin mendekati sengsara Kristus Yesus sudah mengantisipasi bahwa dia sebagai sang anak manusia Sang Allah Kebijaksanaan dan Maha Terang Akan menuju kemuliaannya yaitu tergantung dan mati di atas kayu salib Dan bagi mereka yang melihat dia yang tersalib Percaya bahwa dia adalah Allah Sang Maha Kuasa yang datang menyelamatkan kita Mereka akan beroleh terang Dia yang ditinggikan di atas kayu salib Adalah sumber keselamatan bagi kita semua Oleh karena itu undangan bagi kita semua Dalam perjalanan hidup kita Mari kita merenungkan Seringkali kita mencari kebahagiaan Keselamatan, kekuatan, kekuasaan Di jauh di luar sana Kita mencari kesenangan jauh di luar sana Padahal sang Allah Maha Terang Dia berkanjang di dalam hati kita masing-masing Setiap hari, siang dan malam Dia menanti kedatangan kita Sebab dia berada lebih dekat dari kita Dengan diri kita sendiri Oleh karena itu undangan kepada kita semua Marilah kita kembali merenungkan ke dalam hati kita Sejauh mana kita mengingkari cinta kita kepada Tuhan Sejauh mana kita meninggalkan Dia yang menunggu kita dalam hati kita Karena cinta kepada kita Mari kita kembali membaharui diri Dan berusaha untuk tetap berdiam bersama Tuhan Di dalam hati kita masing-masing Sebab dengan Yesus Dan hanya melalui Yesus Kebahagiaan, kekal, dan keselamatan Akan kita peroleh Mari kita renungkan bersama Terima kasih